Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Multiteknik Channel Surabaya Membuat kompor jet Kali ini kami akan berbagi tutorial cara membuat kompor jet Atau kompor jet Bahan yang dibutuhkan pertama adalah pipa kapiler Bekas AC Kami sarankan menggunakan pipa yang baru ya kawan Karena kalau pipa bekas seperti ini Agak susah untuk kita tekuk Pertama kita siapkan pipa PVC 3x4 sebagai mal Seperti ini Lalu pipa kapiler kita lingkarkan Kita lilit Spiral Model seperti ini rapat Ini harus ekstra pelan-pelan ya Hati-hati Karena ini pipanya sudah tua Jadi kalau Kita tergesa-gesa Salah tepuknya bisa patah Tapi kalau pipa yang baru dia lebih lunak Dan mudah Ditekuk Dan dibentuk Pipa kapiler ini yang dibutuhkan kurang lebih 1,5 meter Kita lilit seperti ini pelan-pelan Jangan tergesa-gesa Ditekuk seperti ini Dan tarikannya agak jauh Jangan terlalu mepet Dengan Mal Pipa kapiler Agar mendapatkan Hasil yang mulus Kita lilit Sebanyak 9 lilitan Karena nanti Yang bawah sendiri Kita pergunakan Sebagai Sepuyar Selanjutnya Kita ambil Karton Kita tekuk menjadi dua Kita Bungkuskan Kelilitan Yang pertama Kira-kira Seperti ini Untuk Melapisi Atau Membuat Sepasi Antara lilitan satu Dan lilitan dua Setelah itu Kita potong sisanya Dan langsung Kita lilit Untuk Pipa kapilernya Yang lilitan kedua Jadi lilitan yang kedua ini Terbalik Dari lilitan Yang pertama Yang pertama kita ke atas Yang kedua ini Arahnya ke bawah Jadi nanti Menumpuk Lilitan yang Satu Di dalam Lilitan yang kedua Di luar Kita lilit Sebanyak Delapan Lilitan Setelah cukup Kita potong Sisanya Sepanjang Kurang lebih 30 cm Semakin panjang Semakin bagus Karena tujuannya Agar panas Tidak merempet Ke selang Di sini Saya potong Sepanjang 30 cm Kurang lebih Dan hasilnya Seperti ini Lumayan rapi Asalkan kita harus Pelan-pelan Dan ekstra Hati-hati Selanjutnya Kita lakukan Pengeboran Sepuyar Dengan memakai Diameter Matapor 1 mm Atau 1,5 mm Dan ini lubangnya Saya kira Sebesar 1 mm Kurang lebih Lalu kita potong Atau kita Tutup Sisa Dari Sepuyar Tadi Kita tutup Menggunakan tang Kombinasi Kita jepit Ujungnya Serapat Mungkin Tujuannya Agar tidak ada Kebocoran Pada waktu Nanti Bahan bakarnya Menguap Lalu kita Tekuk ke dalam Ujungnya Dan kita Tekan-tekan Seperti ini Dirapatkan Dua kali putaran Atau dua kali teguan Dan hasilnya Kira-kira Seperti ini Setelah kita Atur Posisi Sepuyarnya Dan kita Tutup Ujung Sepuyarnya Pastikan Lubang Sepuyarnya Berada Di Tengah-tengah Lilitan Tujuannya Agar Api Fokus Ketengah Dan tidak Melebar Kesamping Lanjut Kita pasang Selangnya Pakai selang Untuk Bahan bangunan Disesuaikan Saja Besarnya Saya disini Memakai selang Sepanjang Tiga meter Dan langsung Kita lakukan Percobaan Di percobaan Pertama ini Saya memakai Bahan bakar Bensin Atau Pertalet Apinya Besar Menakutkan Saran Saja Kompor Ini Untuk Di Outdoor Tidak Untuk Di Dalam Rumah Karena Apinya Sangat Besar Untuk Sumber Bahan Bakar Saya Hanya Menggunakan Botol Air Mineral Yang saya Isi Pertalet Langsung Selang Saya Masukkan Dan Pertalet Mengalir Dengan Sendiri Turun Ke bawah Tanpa Adanya Tekanan Angin Jadi Tidak Usah Dipompa Mengandalkan Gravitasi Semakin Tinggi Maka Semakin Kencang Apinya Disini Saya Mengalami Kesulitan Atau Ketidak Sempurna An Nyala Api Karena Bahan Bakar Pertalet Ini Mudah Terbakar Dan Mudah Menguap Jika Kena Panas Jadi Nyala Pertama Bagus Berikutnya Dia Nyembur Dan Pahan Bakar Yang Tadinya Di Ruang Bakar Feedback Atau Nendang Balik Ke Selang Jadi Agak Berbahaya Bisa Nembak Nembak Terlihat Terjadi Penguapan Bensin Maka Sisa Bahan Bakar Yang Ada Di Dalam Ruang Bakar Akan Balik Lagi Ke Selang Dan Untuk Percobaan Yang Kedua Saya Menggunakan Bahan Bakar Oli Bekas Jadi Oli Bekas Taptapan Motor Atau Minyak Goreng Juga Bisa Kita Jadikan Sebagai Bahan Bakar Dan Hasilnya Sempurna Di Awal Memang Banyak Asap Tapi Lama-lama Akan Membarah Dan Ini Alurnya Jadi Cuman Dari Botol Air Mineral Yang Isi Oli Bekas Saya Kasih Selang Turun Ke Bawah Hanya Mengandalkan Gravitasi Tanpa Adanya Tekanan Sebagai Catatan Semakin Tinggi Sumber Bahan Bakarnya Maksudnya Digantung Ke Atas Maka Api Akan Semakin Membesar Masak Air Dulu Buat Kopi Jangan Lupa Kopi Biar Tidak Merde Sambil Menunggu Airnya Kita Siapkan Kopinya Di sini Bahan bakar Yang ada Di Botol Air Mineral Mineral Saya Gantung Lebih Tinggi Dengan Ketinggian 2 Meter Jadi Semakin Tinggi Maka Api Semakin Membesar Terdengar Suaranya Seperti Kenalkot Pesawat Terbang Atau Pesawat Tempur Dan Saat Terdengar Suara Gasnya Mengecil Maka Itu Botolnya Saya Turunkan Untuk Mengetahui Berfungsi Atau Tidaknya Dan Hasil Yang Lebih Bagus Maka Sumber Bahan Bakar Harus Berada Pada Posisi Tinggi Semakin Tinggi Semakin Bagus Karena Api Juga Semakin Besar Sambil Eksperimen Kita Seruput Kopinya Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Selamat Mencoba Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Detam Terima kasih telah menonton!